Pelatih Bali United dukung keputusan Sintayok, Hamdan Hamidan pecorkan pemain grade A. Statistik kipar keturunan yang berpotensi pila Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tak permasalahkan pembanggilan Timnas, Teko dukung Sintayok. Bola emik pembanggilan pemain Timnas Indonesia yang menyebabkan Sintayok banjir hujatan turut pengundang komentar pelatih Bali United Stefano Kugura. Sebagaimana diketahui, Sintayok mendapat sorotan tentang keputusannya tidak memanggil dua jagoan Borneo AC, Nadio Arika Winata dan Stefano Lilipali. Sintayok mengutarakan alasan yang berujung respon pedas Presiden Borneo AC, Nabil Hussein. Respon berbeda ditunjukkan Stefano Kugura ketika para pemain nyata di lirik Sintayok. Padahal Bali United ada di peringkat kedua Liga 1 musim ini. Pria yang akrab di sabat Teko ini melihat hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Sebagai rekan seprofesi, Teko menyadari bahwa setiap juru latih punya karakteristik tersendiri. Tak ada yang salah ketika Bali United tak dipanggil pada Piala Asia 2023 ini. Keputusan ini merupakan pilihan dari pelatih tim Nas. Pasti dia, Sintayok, bau yang terbaik buat tim yang dia latih. Semoga tim Nas punya prestasi. Ucap Teko Diketahui di skuad Bali United musim ini ada beberapa nama bekas pilihan Sintayok. Irfan Jaya merupakan andalan saat merebut tiket final Piala Asia 2023. Sementara Kadik Agung, Windiana merupakan andalan pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Tak ketinggalan ada nama Imada Andika Wijaya yang pernah dipanggil pemustatan latihan. Performanya muncar lagi setelah diberi kesempatan main di Liga 1 karena Nofria Setiawan Jadera. Statistik Keeper Keturunan Yang Berpotensi Bela Tim Nas Indonesia Pertama, Martin Paez Martin Paez adalah keeper berdarah Belanda Indonesia yang kini berkarir di klub MLS di Las Aussie. Saat ini Martin Paez bermain untuk Aussie Dallas. Klub tersebut berkompetisi di Major League Soccer, kasta teratas Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Melihat statistiknya, Paez sudah mencalari sekitar 30 caps di MLS musim 2023 dengan mencatatkan 8 clean seat. Sebelum menuju MLS, Paez sendiri sempat bermain di Liga Belanda. Yang pernah menjadi bagian Aussie Utreh yang berlagak di area divisi kasta teratas Liga Belanda. Kedua, Emil Audero Mulyadi Emil Audero Mulyadi merupakan pemain keturunan yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi. Keeper berdarah Italia Indonesia tersebut saat ini tengah membela Inter Milan sebagai pemain pinjaman dari Sampdoria. Keeper berusia 26 tahun itu sejauh ini baru sekali diturunkan di Liga Champions. Mengacu dari statistik World's Card, ia mendapatkan nilai merah yakni 5,96. Ketiga, Serus Margono Serus Margono bermain di Liga Yudani. Dia berpangkat salah satu nama yang diusulkan oleh warga Indonesia untuk mengisi posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Serus telah memulai proses naturalisasi sejak Mei 2023, dan proses tersebut termasuk wawancara kewarganegaran Indonesia. Serus mengantongi tiga paspor sekaligus yakni Amerika Serikat, Irak, dan Indonesia. Hal itu membuatnya berpeluang untuk memila tiga negara tersebut. Darah Indonesia mengalir di tubuh keeper Panathinaikos B itu didapat dari sang ayah. Berbicara mengenai karirnya, sejauh ini Serus sudah bermain sebanyak empat kali bersama Panathinaikos Atensvi. Tak pedulikan polemik naturalisasi, Hamdan Hamidan pocorkan pemain Greta. Kabar menarik datang dari Hamdan Hamidan yang menyatakan bahwa ada satu di antara pemain Greta yang bermain di klub terbaik dunia, mengungkapkan keinginannya untuk dinaturalisasi timnas Indonesia. Peringataan tenaga ahli kemenpora bidang diaspora dan kemembudaan tersebut sekaligus membantah tuduhan bahwa pemain yang berhasil dinaturalisasi Indonesia selama ini kualitasnya biasa saja. Atau dengan kata lain, pemain naturalisasi yang menginginkan bergabung dengan timnas Indonesia adalah mereka yang tidak laku dan tidak mungkin membela negara asalnya. Hamdan Hamidan pun memiliki bukti obrolannya dengan pemain yang dimaksud via aplikasi WhatsApp. Hal tersebut ditunjukkan kepada Pung Tohel yang kerap mengkritik kebijakan naturalisasi PSSI. Kita datangi dia dengan sepan dan profesional, tetapi dia tidak merasa dirinya Indonesia. Dia tidak ingin, tapi ada pemain grade A bermain di salah satu klub terbaik di dunia. Pung Tohel, akan saya tunjukkan WA-nya. Dia ingin membela timnas Indonesia, dia ingin sekali membela timnas Indonesia. Tegas Hamdan Hamedan Hamdan Hamedan pun belum membucurkan siapa pemain yang dimaksud. Besar kemungkinan pemain tersebut datang dari tim gas tak tertinggi di benua Eropa, khususnya 5 Liga Top Eropa. PSSI sendiri bersama timnas Indonesia saat ini kejar melakukan naturalisasi terhadap pemain-pemain keturunan yang ada di luar negeri. Hal itu dilakukan sebagai langkah cepat membangun dan meningkatkan kualitas tepak bola Indonesia. PSSI membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki potensi tanpa adanya diskriminasi, termasuk pemain diaspora. PSSI membuka kesempatan bagi siapapun yang memiliki potensi tanpa adanya diskriminasi, termasuk pemain-pemain, termasuk pemain-pemain, termasuk pemain-pemain, termasuk pemain-pemain. Sampai jumpa di video selanjutnya.